Hai assalamualaikum ke teman-teman kembali lagi di channel saya Hai kentuk video kali ini saya akan membahas tentang sebuah alat ukur yaitu tang amper dari merek rispo Hai kita buka apa aja yang ada di dalamnya Hai ke yang pertama disini ada manual book atau buku petunjuk Hai terus disini ada probe merah dan hitam Hai dan disini ada tang ampernya Hai sebenarnya tang amper ini bukan hanya digunakan untuk mengukur arus saja Hai disini ada untuk mengukur tegangan Hai disini ada lambang garis berarti untuk mengukur tegangan DC sedangkan di bawah ini ada lambang yang untuk mengukur tegangan AC terus disini Hai untuk mengukur kapasitansi terus konektivitas dan Hai hambatan terus disini ada untuk mengukur temperatur hai 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 dan disini ada untuk mengukur arus Hai arus Hai DC dari lambangnya lurus 600 ampere Hai terus arus Hai DC 1000 ampere terus disini lambang sinus berarti AC Hai arus AC 600 ampere dan arus AC seribu ampere untuk rentan rentang arusnya Hai kita coba arahkan ke yang di tegangan dulu Hai ke disini Hai tertulis tegangan DC Hai dalam satuan milifold Hai untuk mengugah mengubah ke AC kita tekan mode Hai ke terus yang Hai yang atasnya ini ada untuk mengukur Hai kapasitansi terus connectivity dan hambatan Hai untuk tampilan awalnya dia untuk mengukur hambatan untuk mengukur resistor Hai kita klik mode dia akan berpindah ke ini ada kayak lambang dioda Hai terus disini ada lambang buzzer Hai dan ini untuk mengukur kapasitansi sebuah kapasitor Hai ke selanjutnya ini untuk mengukur temperatur atau suhu Hai untuk yang atas ini untuk arus Hai arus Hai DC Hai 600 ampere terus disi atasnya ada arus DC 1000 ampere Hai dan arus AC untuk rentan rentang arusnya itu yang seribu Hai untuk display ini juga bisa menyala Hai dengan cara menekan tombol hold di tekan agak lama Hai ke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kali ini mungkin ini untuk video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengukur arus menggunakan tang ampere ini Hai ke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum